Di hutan khalwat, rebutan daging aja tiap hari ya. Geng-gengan lagi ya? Al-khalwat itu bersama Allah. Semata-mata engkau akan merasakan kesendirian dari siapapun selain Allah. Merasa sendirian. Terjadi kalau engkau sudah membenci siapapun selain Allah. Sudah engkau sudah kehilangan, sudah tidak lagi mencintai apapun selain Allah. Ketika hatimu sudah jernih, baru engkau akan melihat sesungguhnya kejernihan. Dan anda akan bisa melihat orang-orang di sekitarmu. Ini orang hatinya sudah jernih. Ini masih butek, ini masih keruh. Ini airnya tawar, ini airnya rasanya payo. Payo itu antah ya. Itu semacam itu. Jadi akan mengenali, mengenali satu keterangan dan kedamaian. Nah, pada akhirnya saya ingin mengatakan, kritik untuk kita yang berkhalwat di hutan. Ternyata masih terjadi juga kesalahpahaman. Di hutan khalwat, rebutan daging aja tiap hari. Geng-gengen lagi ya? Iya. Sampai ngimpinya, ngimpi cewek melulu. Kacau balong. Iya. Jadi ya, sementara saya kan tidak mumpuni ya. Bisa hanya dua, tiga hari kita tengok lagi. Karena saya sudah tidak mungkin lagi ikut berpuasa di hutan bersama kalian. Jadi bimbingan juga ada batasan-batasannya gitu. Kemudian di samping itu juga, saya kan sepatutnya bukan mursid. Ya Kang Jim Ragnarang ya. Dudu Mursid ya. Iya. Gitu, oke. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.